Wali kota Solo yang juga putra sulung Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka menolak dipakaikan jaket kader Partai Solidaritas Indonesia oleh kader PSI. PSI mengklaim pemakaian jaket ke Gibran adalah aksi spontan kader. Momen saat Gibran Raka Buming Raka menolak dipakaikan jaket kader Partai Solidaritas Indonesia oleh kader PSI terjadi di ujung acara Kop Darnas di Tenis Indor Sunayan Jakarta selasa malam. Saat itu, Gibran tengah menyalami sejumlah kader PSI. Kemudian dari arah belakang panggung tiba-tiba ada salah satu kader PSI yang membawa jaket berwarna merah berlogo PSI hendak memakaikan jaket itu ke Gibran. Namun Gibran menolaknya. Tak lama kemudian, Ketua Umum PSI Giringganesha berlari ke arah panggung dan melarang kader PSI yang hendak memakaikan jaket PSI. Gibran pun mengungkap alasan menolak dipakaikan jaket itu karena dirinya masih kader PDI Perjuangan. Bisa menolak pakaiin jaket. Saya masih pegang KTA PDI Perjuangan. Mas Giring minta lock-in itu berarti juga ditolak sama Sohri. Mas Giring minta lock-in itu. Tidak bisa segembang itu. Atas kejadian ini, Partai Solidaritas Indonesia pun punya klarifikasinya. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali melalui akun Instagramnya bilang pemberian jaket tersebut adalah aksi spontan seorang kader yang ngefans dengan Gibran. Grace pun meminta maaf kepada Gibran atas insiden tersebut. kader yang melakukan aksi spontan ini pun sudah diberi teguran. Tim Liputan, Kompas TV Jangan, jangan, jangan... Jangan, jangan... Jangan, jangan... Terima kasih.